Intro Tentu kita ikut prihatin, ikut berduka, tapi jangan putus asa Bahwa haji itu niat ibadah yang sangat istimewa Tidak mungkin Allah SWT memberikan halangan Allah hanya menunda di waktu yang lebih tepat, di waktu yang lebih baik Kalaupun dipaksakan hari ini saat ini, kalau terjadi apa-apa kan juga Na'udzubillah min zalik gitu ya, pasti sedihnya jauh lebih hebat Dibandingkan kesedihan yang mungkin hari ini ditunda untuk keberangkatan tahun depan Tapi biasanya kayak gitu kan, travel ada rugi itu, untung ruginya gitu Pak? Ya, pastinya yang namanya orang punya usaha travel itu kaitannya dengan hotel Dengan penerbangan, dengan tiket, dengan akses mutawif di sana, bis di sana, yang bisa jadi Kita nih, teman-teman travel sudah melakukan setoran Setora untuk keberangkatan tahun ini Nah tinggal sekarang kebijakannya aja nih, apakah ini akan di-hold untuk tahun depan Atau dianggap hangus, atau bisa dikembalikan Nah ini yang saya rasa juga jadi persoalan yang tidak ringan buat teman-teman yang usahanya di bidang travel Atau sendiri punya, usaha travel sendiri? Ya saya juga ada usaha travel, ya inilah yang kita alami gitu Inilah yang kita rasakan walaupun kemudian saya sama istri tidak dalam program haji, tapi lebih keumroh Nah umroh juga, beberapa bulan ini kan tidak ada keberangkatan Hari ini, beberapa hari sih sebetulnya sudah dibuka oleh pemerintah Saudi Untuk masjid Nabawi, dengan protokol kesehatan Keseinfektan, kemudian ada tempat cuci tangan atau hand sanitizer, pakai masker, tetap jaga jarak Tapi itu untuk lokal, maksudnya untuk jamaah yang memang sudah tinggal di sana Atau orang-orang yang memang seperti teman-teman kita dari Indonesia Yang kerja di sana, yang usaha di sana, yang jadi motor di sana, yang mungkin di sana Nah untuk penerbangan dari Indonesia ke Saudi, atau kemudian pemberian visa Dari Saudi kepada Indonesia, ini yang saya rasa masih ditutup Jadi gimana orang mau berangkat, sementara visanya mungkin tidak diberikan Langkah yang diambil pemerintah mudah-mudahan langkah yang tepat, langkah yang baik Artinya, apapun keputusannya, pemerintah harus memberikan keputusan Kalau memang new normal adalah yang terbaik, mudah-mudahan ini sudah melewati berbagai macam diskusi-diskusi Yang akhirnya diputuskan, new normal adalah pilihan yang tepat untuk Indonesia hari ini Nah tinggal sekarang nih rakyat Indonesia, ayo kita bantu pemerintah Dengan apa? Dengan melakukan atau menjalankan protokol kesehatan Misalnya memakai masker, atau face shield, atau kemudian cuci tangan sering-sering Sampai di rumah, mandi jangan lupa ganti pakaian, jaga jarak Hal-hal seperti ini saya rasa akan memperlambat perjalanan virus corona menyebar Jadi pemerintah sudah buka akses, kita bisa beraktifitas, ekonomi kembali hidup Bergairah lagi, orang bisa melakukan kegiatan seperti biasanya Walaupun ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa seperti kita lakukan Tapi ya, inilah perjalanan yang harus kita lalui saat ini Dari konsep sendiri, dengan ada new normal ini, apakah akan melakukan hal yang biasa dilakukan Ya, saya rasa juga pelan-pelan, hal-hal yang misalnya kayak pengajian Atau tablik akbar, pun akan dibolehkan Mungkin dengan catatan-catatan Misalnya social distancing, physical distancing Atau panitia menyiapkan tempat cuci tangan Jangan lupa bermasker, tidak boleh salaman Silahkan dadah-dadah, tapi tidak boleh bersalaman Setelah acara, misalnya langsung pulang Kemudian ada teman-teman dari kepolisian dan TNI yang ikut membantu untuk mengawasi Saya pikir, ini hal yang ke depan pasti akan dilakukan Tidak hanya teman-teman ustadz yang selama ini mungkin tablik akbar Tapi mungkin teman-teman musisi pun pasti rindu untuk konser di tempat terbuka Nah tinggal bagaimana nih, cara mengoperasionalkannya Seperti apa, nah ini PR kita semuanya Bisa dibilang sudah terdak merasa takutnya apabila ingin ambil job yang lebih intensif lagi gitu Pak? Ya saya pikir rasa takut itu harus dihilangkan pelan-pelan Kalau kita takut terus-terusan akhirnya di rumah juga jadi penyakit gitu ya Banyak orang yang kemarin ada berita Di rumah aja gak kemana-mana, tautuk malah kena corona Nah bisa jadi kemudian imunnya rendah saat itu Takutan, khawatir, stres, imun rendah akhirnya kena penyakit Nah itu yang kita hindari Dengan adanya new normal ini, orang jadi bangkit nih Orang jadi semangat lagi Sehingga imun kita mudah-mudahan jadi kuat Dan berbagai macam virus bisa dilawan dari diri kita sendiri